Terima kasih. So, gue Anissa. Dan gue Putra. Dan kita akan mengajak kalian untuk menginvestigasi isu-isu atau kejadian yang menjadi trending topic saat ini. Oh ya, akhirnya gak kenal, bro. I really like your vocal. Halo, Nis. Lo dimana? Halo. Iya, iya. Gue udah tewek. Bapel deh lo. Gue di parkiran. Cepet ya. Ini kayaknya mau hujan deh. Iya, mendung ya. Kerasan tadi kayaknya panas-panas. Sekarang udah mendung. Oh iya. Anyway, si Nadia dibeliin apa ya? Kayaknya tas cocok. Gimana kalau sepatu? Soalnya sepatu dia udah rongsok-rongsok banget. Tapi masalahnya dia tuh gak bisa jaga barang sih anaknya. Coba kalau misalnya bisa. Memang lo bisa. Oke, gak mau jago. Eh, lo jangan lupa liatin maps dong. Oh iya. Gue takut pelewatar, gue bisa lain lagi. Berapa meter lagi? Like... Nah ini? Oh iya. Finally. Ibu tau Gaya Nadia kan sporty gitu. Kita harus nyari yang cocok. Iya, iya. Tapi... Sabar. Eh, itu ada sneakers. Eh, lumayan. Mau gak? Let's check. Emang gini gak bagus. Let's check it out. Let's go. Yaudah gue ngikutin lo aja deh. Gue percaya sama lo deh. Oke. Hei, hai. Hello. Selamat datang. Thank you. Saya ada ternyata. Sepatu, 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 sepatu. This is so cool. Kita lagi nyari sepatu buat adeknya dia. Oke. 18 tahun. Iya, tahun. 37 kali ya. 37 ya. Oke. Kalau untuk yang 37 aku rasa sih ini. Oke. Pilihan yang oke untuk adeknya. Nice. Atau ada yang pink ini juga bagus. Atau yang... Mas, saya boleh ditutupi yang ini gak? Oke. Oke. Ini ya. Iya. Oke, oke sih. Wow. Ini loh. Berarti tapi hanya aja saya selaki-laki. Halo. Buat Nadia. Coba lihat yang biru, mas. Buat Nadia. Iya, buat Nadia. Ini kan buat gue. Oke. Ini oke ya. Silahkan. Ini satu. Ini satu ya. Nanti aku udah mulai latihan minggu depan. Jadi beli papan ini. Skate. Nah, kan yang katanya mau beli buat Nadia. Malah, oh yang belanja. Sorry, sorry, sorry. Mak, lu melihat tuh. Bola permata. Barangnya keren-keren semua. Eh, ketebak loh. Lu ngiri lu ya? Enggak. Lu mau gue beliin? Enggak. Gue beliin. Enggak, enggak, enggak. Apa sih, gue juga bisa beli sendiri. Enggak buat lu bisa. Enggak, konsumtif loh. Jendir gue lagi. Enggak, enggak, enggak. Yuk. Ya, gue kan sekali-sekali doang nih. Sebeli gini ya. Ntar gue beliin deh. Gue janji ya. Tapi mau berenang. Lari sama sepeda. Daniel. Daniel kan? Putra, putra. Do you remember me? Putra. Oh iya, putra. Yeah. How's life, man? Benih, eh, ini, ini. Kenalin dulu teman-teman. Anissa. Daniel. Ayah, gue abis belanja ini. Iya, gue juga abis belanja ini. Patah kemarin. Oh, kok bisa? Kenapa? Iya, patah sih. Tadi gue lagi latihan setiap hari karena ada lomba itu. Minggu depan. Oh, i see. Lo gak mau makan? Burger, kita mau makan burger. Burger sounds good. Burger. Burger, it's good. Alright. Ya, let's go. Let's go. Dulu masih nongkrong di tempat biasa? Oh, masih kok. Tapi udah jarang-jarang sih sekarang. Eh, by the way, kok gue udah gak pernah liat lo di tempat tongkrongan, ya? Sekarang gue lagi sibuk. Gue ada usaha baru gitu. Jadi gue mau investasi, beli barang dari luar yang lagi hype banget. Baju-baju. Baju-baju. Cari di luar, terus jual lagi di sini di Indonesia. Baju-baju kayak gimana, tau? Baju-baju yang hype banget gitu. Hype beast. Oh, hype beast. Lo udah ngejar investasi ini tuh udah berapa lama? Baru tiga bulan kayaknya. Iya. Tiga bulan? Wah. Tapi udah lumayan. Udah bulan pertama udah balik modal gitu, jadi lebih lo bisa mulai skating lagi, jalan-jalan. Bulan pertama udah balik modal. Sudah. Wow. Makasih. Makasih, mas. Thank you, mas. Gimana kalau misalnya setahun? Gila, gila, gila. Wah. Gue kayaknya tertarik deh. Eh, enggak, 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 enggak. Ngeput, jangan put. Gue udah tau banget nih, pasti lo kalau kayak gitu, barang-barangnya lo pake semua. Wah, enggak ada yang lo jual beliin lagi, enggak mungkin. Enggak nih, enggak. Gue udah tau lo pot, pasti lo pake besoknya, ya kan? Paling gue pake cuma sehari kan, terus gue. Eh, bener-bener. Iya, 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 udah enggak lupain lah. Ini, anyway, tadi lo tuh udah siapa, enci? Jadi gue jelasin outfit gue pake apa aja, gitu. Brandnya apa. Itu buat vlog, gitu? Iya, buat vlognya mereka. Asik. Tapi lo lagi enggak sibuk, Ani, serius? Sibuk sih, gue mau cabut. Cuma tunggu makanan datang. Eh, jangan dong, masih cabut. Kita kan baru ketemu. Oh, iya, pas. Eh, jangan cabut dong, kita kan baru ketemu. Iya, mau kemana, enggak. Ada fashion event gitu, ada cewek gue lagi di situ. Yaudah, kalau lo harus cabut, cabut gue aja. Enggak apa-apa, pasti lo enggak enak ya sama dia. Dia sama gue, tenang aja. Ya, so, go ahead if you wanna go. Gak, sama dia udah biasa, tapi lo jagain dia ya. Iya, yaudah, yaudah, enggak apa-apa. Makasih, ya. It's your time, man. Yeah, see you. See you, ntar kita hangout, ya. Temuannya masih ada, kan? Oke. Bye. Jaa. I will catch you. Bye. Kalau misalnya bergaya hypebeast, itu tuh sebenarnya enggak selamanya negatif, gitu. Emang negatifnya kayak gimana? Lo enggak tahu negatifnya? Negatifnya itu adalah, nih, contohnya kayak gini nih. Bopung. Lo tahu bopung nggak? Bopung ke apaan? Enggak tahu. Lo enggak tahu bopung? Ini bopung. Apa, Tung? Bocah kampung. Nah, gayanya kayak gini. Lo ngomong kayak bocah kampung. Iya, model-modelnya kayak gini nih. Lihat. Pakai barang brand terkenal, ya kan? Tapi ternyata kawe. Semacam hypebeast, tapi maksa gitu ya? Iya. Kayak anak-anak zaman sekarang bisa beli brand-brand bermerek tepat duit dari mana, coba menurut lo. Dia mau nabung sampai dulu. Sebelum belum tentu kebeli tuh barang. Iya enggak sih? Kecuali dia anaknya Sultan. Bener-bener. Anaknya pejabat. Eh, tapi bener seriusan ya. Zaman sekarang nih, cewek-cewek pun, anak-anak muda zaman sekarang, pengen jadi Ani-Ani. Lo tahu Ani-Ani nggak? Yang punya sugar daddy, terus dilabelkan menjadi anak hypebeast. Dia bisa beli barang branded. Misalnya dia pakai, nih ya. Pakai baju hypebeast semuanya, ya. Terus dia pose foto, dia pose kan tuh. Di foto. Coba-coba, gengnya gimana? Alah-ala hypebeast gitu. Gimana, gimana? Tunggu bentar, tunggu. Satu, dua, tiga. Satu. Tunggu bentar lu. Ini gue harus niruin banget. Peragain, peragain. Satu, dua, tiga. Satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pake dua-dua gitu ya. Sambi ini, Sambi. Iya, pokoknya gini. Gue upload ya. Udah, udah, udah. Kenapa jadi keterusan sih? Eh, udah yuk. Mendingan sekarang kita cabut aja yuk. Gue udah nggak sabar nih. Gue pengen interview buat itu tuh yang value orang-orang pake baju-baju hype di situ. Halo guys, balik lagi sama gue Putra. Dan pada hari ini gue lagi ada di clothing line. Yang tepatnya di area Jakarta. Yang katanya menjual barang-barang hypebeast. Nah, pada hari ini gue juga bakal menginterview beberapa orang yang ada di sini. Dan gue bakal nanya value outfit mereka. Berapa rupiah yang mereka harus keluarkan untuk membeli barang-barang hypebeast yang mereka pakai. Oke, oke langsung aja kita check it out. Dan kita cari orang yang siap untuk di interview. Oke, yang itu. Oke, kita take kita sekarang. Kita bakal tanya-tanya soal outfit apa yang dia lagi pake sekarang. Halo bro. Sorry gue mau minta waktunya sebentar, boleh? Buat apa ya? Kenalan dulu. Nama gue Putra. Gue Eky. Dan ini Anissa. Nah, dia sebagai kameramen. Jadi gini, gue liat kan style lo ini keren banget nih. Nah, gue mau interview sedikit. Gue mau tau informasi sedikit. Itu mengenai tentang outfit yang bro lagi pake sekarang. Kayaknya kan keren banget nih. Nah, makanya gue pengen tau gitu loh sedikit-sedikit. Boleh ya? Boleh, boleh sih. Oke. Gak usah basa-basi aja langsung gue pengen nanya. Jadi sepatu bro ini harganya berapa nih? Sepatu ini waktu itu lagi ada kayak sell gitu di salah satu store. Hype store gitu di Jepang. Oke. Kalau dirupiahin. Oh ini belinya di Jepang berarti ya? Oke. Terus kalau dirupiahin itu sekitar 10 juta lah. 10 juta? Gila. Ya, 10 juta something sih sebenarnya. Oke. Ya, 10 juta lah. Ya, bisa dibuletin 10 juta lah ya. Gitu. Terus kalau... Dan terus ini nih celana-celana. Nah, kalau denim-celana gue pengen tau nih. Denim-nya bagus banget ya? Kalau denim ini lokal-brand Australia waktu itu sekitar 1 juta lah kalau dirupiahin. 1 juta ya? Oh, berarti masih... 80 dolar. Ya, masih bisa. Masih oke lah. Masih oke lah. Oke. Dan terus ini kayaknya... Iya. Kru neck kayaknya bagus banget nih. Yoi doang. Dan terus tulisannya apa ini? Straight out of Hollywood. Yoi. Ini kru neck lumayan limited juga. Ini sekitar 5-6 juta. 6 jutaan. Dan ini kalau misalnya ditotal dari sini sampai sini aja udah... Udah hampir 20 lah. 20 jutaan ya bro ya. Gila. Oke. Thank you, thank you. Terima kasih banyak bro atas waktunya. Thank you for the time. Terima kasih ya. Thank you. Next time pake yang ori ya. Ini ori bro. Iya, iya. Cuma emang gak branded aja. Thank you ya bro ya. Siap, siap, siap. Thank you. Gua mulai ya. Mulai aja. Halo. Halo semuanya. Hai. Hai. Wah tadi gila ya, keren banget. Tadi seru banget. Kece-kece banget. Kece banget. Kalau menurut gua... Yang di interview tuh, siapa namanya? Eki. Eki. Gila-gila tuh. Orang pede banget. Iya super pede. Udah pede. Terus tadi dia sampe... Ngeliatin jaket lo. Jacket gua itu asli apa enggak, padahal jaket gua tuh gak branded. Emang gak branded. Emang gak branded, emang gak bermerek. Dan ya, ngomong-ngomong soal branded atau tidak branded, sekarang kita mau ngebahas soal ternyata ada loh orang yang ingin terlihat habis tapi jadi keliatannya maksa gitu. Karena dia pake barangnya yang KW. Yang KW. Dan menurut kita, ya lebih baik kalian gak usah branded, yang penting original. Iya betul banget. Karena originalitas itu nomor satu. Oh iya. Anyway, gua pengen nanya nih ya. Ini serius nih, gua mau nanya nih. Kalau menurut lo, temen gua di sebelah ini, nih yang satu ini nih yang sangat cantik. Ini udah hypebeast banget belum nih gayanya. Apaan sih? Apaan sih? Gua gak ada hypebeast-hypeast-nya. Ini denimnya berapa ya bu? Bu, ini berapa bu harganya bu? Saya mau nanya. Terus ini bajunya, bajunya beli gimana? Kayak tadi, kayak Aki tadi bajunya kan. We'll see you later, bye. Eh jangan dulu dong, saya mau nanya dulu ini. Selesai. Ini matiin sih. Udah gua langsung share aja ya. Yang penting yang terakhirnya tuh. Oke. Yang terakhirnya penting banget tuh. Check out my blog. Link in bio gitu aja kali ya. Iya dan jangan lupa di tag. Dah. Ke share. Gua. 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 Kayak kita harus lebih serius deh. Kayak kita harus lebih detail sama hasil penemuan kita. Gua nulis, lo record. Oke. Ya, jadi tadi kita habis interview sama beberapa orang yang ada di sekitar store. Dan kita menanyakan segimana hypebeastnya mereka. Dan ya seperti biasanya gua nanya harga outfitnya mereka dari atas sampai bawah. Pertama-tama gua tanya dulu dari sepatunya itu berkisar 10 jutaan. Dan mulai dari sepatu ke celana. Dan terus gua tanya juga kaosnya. Dan sampai ke topi. Semakin kesini, semakin gua liat kalau misalnya anak hypebeast itu sebenarnya memberikan dampak positif juga kepada masyarakat gitu loh. Nggak semuanya negatif, nggak cuma showing off. Pokoknya ya bagus deh. Oke, sampai situ dulu. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Great. Oke. Nice. Good morning. Good morning. Eh, Nish. Ntar kan gua mau beli barang. Alamatnya gua send kesini aja ya. Belanja mulu, Della. Ya, mampu lagi discount. Oh, iya, iya, iya. Gua lupa lu anaknya hypebeast ya. Semuanya ori. Semuanya aja lu bilang anak hypebeast. Nggak semua orang sih lu doang. Lagian, kalau misalnya gua kirim ini ke rumah gua, nanti nyokap gua bakalan bawel nanya-nanya mulu. Gua males, ah. Oh, iya. Sama satu hal. Ini. Gua minta tolong buat lu bantuin pilih kayaknya kalau lu bakalan lebih bagus. Yang mana yang cocok buat gua. Hmm, semuanya sama. Lah, ini warnanya beda loh. Ini merah, ini hijau. Lu bisa nih mana. Yang ini ya, yang hijau lebih bagus. Put, put. Atur aja. Atur hidup lo. Semua sesuka-suka lo. Mau yang mana hijau kayak merah, kek? Ya ampun, minta pilihin doang lo. Tau, gue. Tolong ya, beresin apartemen. Kuciin itu. Dan apain lah. Pokoknya bikin rapi. I need to go. I'll see you later. Bye. Bye-bye. Kerja lo. Makan aja. Eh, Nis, Nis, Nis. Sini deh. Nisa. Sini, sini, sini. Bagusan yang mana? Bagusan yang ini atau yang ini? Nis. Nis, jawab dulu dong. Halo, Din. Bisa bantuin gue, Cetra? Eh, bantuin apaan ya? Gue dapet teror. Teror? Teror apaan? Put. Gue liat, Put. Dia posting lagi kayak gini. Jadi gue ada trouble gitu, Nis. Ada yang ngerjain gue, ya? Outing. Outing? What is that? Yanis? Oh, buat apaan? Hmm, oke-oke. Eh, anyway, dia kirimin lagi. Guys, Guys, ingat. Sepandai-pandainya tuh pay melompat, suatu saat dia akan jatuh juga. There is no perfect crime. Begitu juga dengan The Old. Suatu saat dia akan melakukan kesalahan. Kayak sekarang ini. Ini namanya foto and video evidence. Gue kabar Ninda sekarang. Gue suruh dia ke apartment lo ya. Eh, guys, guys. Udah kabar balik nih. Dari temen gue, Mila. Gue ngakin lo bisa sendiri ngomong baik-baik. Udah, gue percaya aja sama gue. Biarkan secara jelas. So cool. Eh, gimana, Tra? What? Oh my gosh. You give me life I give you love That's how it goes That's how we begin to like We begin to love Feed them with your posts If you wanna see me smile See me alive Nowhere to go Virtual universe That's where we live And now That's where we grew I give you love All this virtual connection I've been drawn to digital relation If they were killed for reputation There's no more real attachment All this virtual connection I've been drawn to digital relation If they were killed for reputation There's no more real attachment All this virtual connection I've been drawn to digital relation I've been denied that You know, the truth of the world I'm a cavalier I've been drawn to digital relation In thefiction Inh mesma The social Polski I've been drawn to digital Campus That's where we met Terima kasih.